Dan ini bukan cuma sekedar clickbait ya, di dalam kotak ini memang ada sepatu yang cuma ada satu di muka bumi. Oke teman-teman, balik lagi bersama Lokalvin di segmen review dan unboxing ya. Nah, di episode kali ini, gue mau membahas sepatu yang cuma ada satu, bener-bener satu pair alias satu pasang di muka bumi ini nih. Dan kalian pasti bingung kenapa cuma gue satu-satunya orang yang punya sepatu ini? Ya, jawabannya karena gue custom sepatu ini di Polos TM nih, Instagramnya nih. Jadi ini tuh sebenernya sepatu custom gue, yang gue konsep dan gue desain sendiri ya. Nah, buat kalian yang nggak tau, Polos TM, jadi mereka tuh buka jasa untuk kalian yang mau custom sepatu ya. Yang cuma mau bikin satu biji spesial gitu, jadi mereka tuh bisa banget. Dan Polos tuh masih satu perusahaan sama, pattern X kalau kalian mau bikin dari nol, apalagi sepatu vulcanized ya. Mereka tuh jagonya sepatu vulcanized, kalian bisa ke Polos TM. Mulai dari bentuknya, warnanya, bahannya, semuanya kalian bisa request di dia. Tanpa panjang lebar, langsung aja kita bahas nih ya sepatunya yang cuma ada satu di muka bumi ini ya. Cuma punya lokal fin, tapi sebelum kita unboxing, buat kalian penonton baru, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dulu, dan nyalain loncengnya. Biar kalian nggak ketinggalan tentang info-info produk lokal dari gue ya. Oke, kalau udah, langsung kita buka ya. Yang pertama, boxnya kayak gini nih. Ya, kalau kalian lihat sekiras tuh boxnya ini sama kayak tempat sepatu gue gini. Jadi, setiap pembelanjaan di atas 450 ribu di Polos TM, kalian bakal dapet boxnya kayak gini. Dan jujur, ini sangat berguna banget buat kalian naro sepatu ya. Dan ini out of the box sih. Biasanya kan cuma dus, atau dusnya pake hardbox. Kalau ini, bener-bener kepake banget gitu. Kayak boxnya gini, polos ya. Kalau di fotonya sih, waktu itu dia ngasih tau ke gue, dapetnya warna hitam. Warna hitam, dan ada tulisan Polos TM-nya. Nah, tapi nyampe ke gue ini malah dapetnya warna putih nih. Gak tau kenapa ya. Ini polos ya, gak ada tulisan apa-apa. Langsung aja kita lihat sepatunya. Ini dia sepatunya guys. Tapi kita lihat dulu di dalamnya ada apa aja. Dapet stiker ya, Pattern X tuh. Jadi, ini masih satu perusahaan sama Pattern X. Dapet shopping bag juga ya. Dapet shopping bagnya dua. Oh, dapet ini nih banyaknya. Gantungan kunci Polos sama Pattern X ya. Dapet dua ya. Dapet stikernya juga nih. Nah, Polos TM. Oke, jadi dapet gantungan kunci ini lumayan ya. Langsung aja kita bahas sepatunya ya. Ini sepatunya cuy. Oke, setelah kalian lihat nih ya. Gue mau ceritain konsep dari sepatu ini. Yang pertama, ini double bumper ya. Kalian bisa lihat, misalnya double bumper. Yang depan belakangnya pake bumper Lexus. Yah, vintage nih. Kayak Dagutanos. Untuk bawahnya mereka gak ada pilihan, cuma ada waffle. Tapi wafflenya kalian bisa pilih warna hitam, gam, atau warna putih. Dan ini karena gue midsole-nya warna hitam, gue pilih. Ini juga warna hitam ya. Dan kenapa midsole-nya gue pilih warna hitam? Karena jujur, gue bosan aja sih. Karena kebanyakan sepatu gue midsole-nya warna putih. Jadi gue pengen ini warna hitam biar beda dari yang lain. Nah, untuk bagian apa nih ya? Gue pake warna orange. Gue ambil warna orange. Kenapa gue pake warna orange? Karena jujur aja gue terinspirasi dari sepatu Air Jordan 1 gue yang gini. Gue terinspirasi warna orange-nya dari sini. Dan menurut gue warna orange itu warna yang bagus banget gitu. Tapi jarang banget sepatu lokal yang pake warna orange gini. Dan jujur kayaknya belum ada gitu ya. Makanya gue mau pake warna orange disini gitu. Untuk yang bagian warna orange ini, ininya pake kulit sweat ya. Bahan sweat. Bahan sweat. Dan yang bagian belakangnya nih, yang hitamnya. Ini juga pake leather. Tapi bukan sweat. Ini leather ya. Di samping sisi luarnya ada zipper ya. Ya, kalian pasti tau ini gue terinspirasi dari kompas proto ya. Gue jujur-jujur aja. Ini emang gue trik. Gue seneng. Untuk di bagian belakangnya ada webbing strap-nya ya. Webbing strap gini. Dan kalau kalian bisa lihat nih, ada tulisan lokal finnya ya. Dan ini angka romawi angka 17. Angka tanggal lahir gue. Jadi di webbing strap-nya ada identitas nama gue ya. Kita lanjut ke untuk lace-nya nih. Lace-nya mereka pake yang round nih ya. Pake yang round. Sebenarnya ini good sih. Tengokin dikit ya. Jadi kalau kalian mau custom sepatu ke sana tuh, kalian bisa pertama pilih bentuk nih. Soalnya bentuknya ada beberapa ya. Ada bentuknya kayak ini kan bisa dibilang ini bentuk kompas lah ya. Bentuk kompas. Ada juga bentuk yang fence era. Ada yang high juga. Ada yang low. Nah gue pilih bentuk yang ini. Yang kompas. Nah setelah ada bentuk kalian bisa pilih nih. Bumpernya kalian mau pake atau enggak. Terus bentuk bumpernya mau yang gimana. Karena ini gue akan pilih pake bumper Lexus ya. Nah untuk aksesorisnya contohnya ini zipper. Webbing strap tuh tambahannya kalian bisa mau pake. Bisa. Gak mau pake juga bisa. Sampai ke talinya pun nih. Ke talinya pun kalian bisa milih mau pake tali apa. Dan si ring hole-nya nih. Kalian juga bisa pilih sebenernya mau warna apa. Mau hitam. Atau mau warna krom besi ya. Jadi sebenernya disitu tuh bener-bener kalau kalian punya ide yang gila kalian bisa diwujudkan di Polos TM. Nah kalau udah kita lihat tangannya nih. Ini bagian tangannya nih ya. Kalian bisa lihat ada bordiran logo lokal finnya. Mantep kan. Jadi gak mungkin ada yang nyuri gitu. Kalau ada yang nyuri juga pasti kelihatan nih. Ini sepatu gua. Ada cuma ada satu juga di muka buminya. Untuk lining dalamnya cuma kanvas aja. Dan insole-nya gak bisa dicabut ya. Sayang sekali gitu. Insole-nya gak bisa dicabut. Tapi ada tulisan Polos TM-nya disininya. Nah kalau buat ngomongin handfillnya nih ya. Si sepatu ini tuh gak terlalu berat ya. Jujur aja gak terlalu berat. Gitu. Untuk sepatu vulcanized. Nah lanjut kita ngomongin pengerjaan si Polos nih ya. Jujur nih. Kalau lem dan penjahitannya semuanya rapih banget. Nggak ada lem-lem yang keluar. Dan jahitannya juga aman. Rapih banget. Nah jadi kalau kalian tadi lihat kan disini ada bordiran lokal fin. Disini juga ada logo gua. Lokal fin. Nah itu tuh pasti kena biaya tambahannya. Tapi biaya tambahannya gak terumah kok. Kalau gak salah cuma 50 ribu ya biaya tambahannya. Nah untuk jahitannya nih polanya ini gue standar yang ngikutin yang ada di mereka. Karena gue belum kebayang jahitan yang lainnya jadi gue standar ininya. Jadi pake warna orange ya. Si sweat-nya. Dan si stitching-nya pake warna hitam. Gitu. Biar berpola aja. Biar gak terlalu polos ya. Oke mungkin segitu aja ya. Detail dari sepatu yang cuma ada satu di muka bumi ini. Dari lokal fin. Langsung aja kita lihat on fit-nya ketika dipake saya sama gue kayak gimana. Kembali. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Oke kalian udah liatkan tadi sepatu ini on fit-nya dan detailing-nya kayak gimana ketika dipake sama gue ya guys ya. Untuk harga dia gue nge-custom sepatu ini totalnya tuh 550 ya. Kayak gini nih. Dan menurut gue ini worth it. Kenapa? Satu kalian dapet eksklusifitas ya. Karena ya itu kan desain kalian pasti gak ada juga orang yang punya. Kecuali ada orang yang suka dan mereka pengen bikin kayak desain lo. Kedua ini gue 550 tuh bahannya sweat ya. Ini sweat dan belakangnya leather. Gak jadi gak ada bahan kanvas sama sekali. Dan yang ketiga jahitan sama lem-lemenya aman ya. Jadi sebagai bayangan buat kalian yang mau bikin sepatu kayak gini banyak aksesoris-aksesorisnya terus bahannya leather ini tuh harganya 550 tapi harga itu tuh belum termasuk jasa bikin 3D mockup. Nah apa itu 3D mockup? Itu tuh jadi kalau kalian kepolos kalian kan pasti ada konsep tapi kalian kan belum tentu kalian bisa gambar atau bikin 3D desainnya kalau kalian bisa itu bagus ya karena bisa mengirit gaya tapi kalau kalian gak bisa kalian tinggal ceritain konsep kalian kayak gimana mau warna apa bentuknya gimana nah nanti dilempar ke tim tim desainernya polos nah dan itu pun dikenakan biaya biaya antara 80-100 ribu di luar biaya ini dan jujur ya menurut gue masih worth it lah bayar segitu karena apa satu meminimalisir kesalahan jadi kalau kalian maunya gini tuh bener-bener yang dibuatnya seperti itu gitu soalnya kan bisa aja kalau dari gambar tangan atau gitu kan suka ada miss gitu kan jadi total-total gue bikin ini tuh ya kurang lebih 630-an lah ya udah bayar jasa desain untuk bikin 3D-nya sama si sepatunya dan kelemahan dari polos ini menurut gue cuma satu apa lama jujur aja ini gue bikin sepatu yang kayak gini tuh 3 bulan lebih ya tapi karena memang waktu itu ada kesalahan dari pihak polosnya makanya sepatu gue dibikin ulang tapi menurut gue kalau emang gak ada masalah pun paling cepat tuh di dia kayaknya sebulan sih paling cepat ya makanya kalau kalian berniat bikin dipolos menurut gue bagus banget oke keren pengerjaannya tapi kalian harus sabar jadi kalau kalian yang gak sabaran yang 2 minggu udah panik belum beres jangan tapi kalau kalian sabar menurut gue worth it lah worth it buat ditunggu gitu ya maksudnya jadi mungkin saran dari gue untuk polos TM ya waktunya mungkin bisa dipercepat lagi ya ya gue juga ngerti sih karena mungkin aja mereka sibuk atau full jadi ya mau ngaret-ngaret ya gue sih gak apa-apa gitu cuma kan banyak juga konsumen yang gak bisa sabaran mungkin segitu aja pembahasan dari sepatu buatan Lokalvin ini ya dan mungkin sebenarnya ini bisa lebih murah lagi sih kalau kalian pakai bahan canvas ya pakai canvas itu mungkin bisa di harga 400 atau 350an ya kalian kontak aja instagramnya nanti gue taruh di link description di bawah ya oke segitu aja gue mau pakai jalan-jalan dulu sepatu ini ke mall ya bye-bye sampai ketemu di video selanjutnya